Amin Ini bab menerangkan orang yang disampaikan salam atasnya Dan orang yang tidak perlu disampaikan salam atasnya Orang yang perlu dijawab salamnya dan orang yang tidak perlu dijawab salamnya Jadi kita ini harus lihat situasi kondisi kepada siapa kita harus mengucapkan salam Kepada siapa yang kaget boleh kita mengucapkan salam Kepada siapa yang salamnya boleh kita jawab Dan kepada siapa yang salamnya tidak perlu dijawab Sesungguhnya Seseorang yang muslim Yang memang dia tidak masur dengan kepasyikan dan kebidahan Jadi artinya ini orang-orang baik lah Yang bukan ahli pasik dan ahli bid'ah Ya jadi orang muslim kan kadang-kadang ada yang pasik bapak saudara Orang muslim juga ada yang bid'ah Nah ini yang dimaksud Orang-orang islam yang bukan pasik dan bukan ahli bid'ah Nah itu kalau kita lihat ada orang begitu dia Ya pantas yusallamu alaihi Dan dia juga yusallimu alaih Jadi dia pantas mengucapkan salam dan pantas juga disampaikan salam atasnya Jadi kalau dia mengucapkan salam kita wajib jawab Ya begitu Dan kalau kita ketemu sama dia Pantas kita ucapkan salam kepada dia Nah itu yang dimaksud yusallimu yusallamu alaih Jadi orang muslim yang disitu Dia tidak termasuk orang yang pasik dan orang yang ahli bid'ah Pantas dia mengucapkan salam Sehingga nanti salamnya pun kita wajib jawab Dan pantas kita ucapkan salam Ya kalau kita memang ketemu sama dia Payusannu maka disunahkan lahu bagi rojul yang muslim Al-lazilaisa bimashurin bipiskin walabin atin Ya assalamu Ya dianjurkan Kalau ketemu sama dia Kita salam Wajib menjawab salam atasnya Nah itu Jadi itu yang begitu sudah mempunyai persyaratan tuh Kriteriatnya sudah ada dah tuh Kriterianya yang pertama muslim Yang kedua laisan bipiskin Yang ketiga laisan bid'ah Ya itu Kalau seandainya Ya kita ketemu Kita dianjurkan Menyampaikan salam kepada dia Kalau dia mengucapkan salam Kita wajib menjawab salam atasnya Berkata ashab kita imam syafi'i Wal maratu ma'al marati Nah perempuan Ya bersama dengan orang perempuan Karrojuli ma'al rojuli Sama seperti orang laki Dengan orang laki Perempuan turu-turu mereka Dengan orang perempuan Laki-laki Ya sama dengan orang laki-laki Wa'amal maratu ma'al rojuli Ada pun Kalau ada orang perempuan Bersama dengan orang laki Nah bagaimana Kalau perempuan dengan orang laki nih Jadi nanti Ada perinciannya Perinciannya jawabannya ini Mesti ditapsil Ya kalau perempuan mengucapkan salam Kepada laki-laki Atau laki-laki mengucapkan salam Kepada perempuan Ya lihat dulu Siapa itu perempuannya Siapa itu laki-lakinya Sehingga nanti ada Yang memang Kita disunahkan Menjawab salam Diwajibkan Ya menjawab salam Ada juga yang tidak boleh Ya kita mengucapkan salam Dan tidak perlu dijawab salamnya Jadi ada tapsil Ya kalau seandainya Yang mengucapkan salam itu Mar'ah bersama dengan laki-laki Atau laki-laki dengan Perempuan Maka berkata Imam Abu Sa'din Al-Mutawalli Abu Sa'ad Al-Mutawalli Kata beliau begini Jika adalah Itu perempuan Istrinya Begitu Ya bacanya Itu Zawijatau Jadi khobar kanat Kanat itu Isimnya Ya Yaudu Alal mar'ah Ini ilmu Nahu Emang ilmu Susah juga Orang kalau mau baca kitab Ya harus belajar ilmu Nahu Sekarang kan ilmu Nahu termasuk ilmu yang Jarang dipelajari Bapak Saudara Seperti itu Kemarin tuh Waktu ada ceramah Yang ceramah tuh Gus Pais Kayi Haji Pais Bin Kayi Haji Syukran Ma'amun Beliau bilang begitu Sekarang banyak orang Ya Yang Cuma Ngajinya Mau nya 30 menit Mau nya ceramah doang 30 menit ngaji Ceramah buat 30 tahun Ya Tapi ada orang ngaji 30 tahun Buat ceramah 30 menit Nah Begitu kata beliau Ya Jadi Sekarang orang rata-rata banyak yang begitu Ya Ngajinya Cuma 30 menit Ya Buat bahan ceramah Buat 30 tahun Ya Begitu Kalau orang dulu Katanya Orang-orang tua kita Ngajinya 30 tahun Ceramahnya 30 menit Ya Begitu Ngaji 30 tahun Bapak Saudara Ceramahnya 30 menit Sekarang orang ceramahnya Ya Ngajinya 30 menit Untuk ceramah 30 tahun Nah Seperti itu Makanya Ya Ngaji Nahu Jarang orang sekarang Kalau yang di pondok-pondok dulu Masya Allah Orang-orang tua kita tuh Ya Benar-benar ngaji namanya Nah Seperti itu Jadi Untuk Belajar ilmu Nahu tuh Kadang-kadang udah Jarang sekali Itu kata Gus Paiz Ya Waktu Di ceramah maulid Nah Seperti itu Ya Jadi 30 menit Ngaji Buat Ceramah 30 tahun Dulu Orang-orang tua kita Ngajinya 30 tahun Buat ceramah 30 menit Ya berarti kan orang Kalau yang ceramahnya 30 menit Ngajinya 30 tahun Udah benar-benar Pinter Ya Seperti itu Jadi kita Jangan terpengaruh Dengan ceramah Pak Ya Kadang-kadang di ceramah Ya hari itu Besok dilupa Karena memang caranya Belajarnya 30 Ya 30 menit doang Ya ngambilnya dari Youtube Ya dari Google Tapi kalau ngaji Ya itu Emang benar-benar 30 tahun Dingaji Nah seperti itu Jadi Inkanat Zawjatahu Makanya kita Kalau belajar ilmu nahu Akhir-akhirnya Biar dibaca tuh Ya ketahuan tuh Orang yang ngerti nahu Sama orang yang kagak ngerti nahu Ketahuan Ya begitu Ya bacaannya Inkanat Zawjatahu Aujariatahu Aumah Roman Min maharimihi Begitu Jika Ya Perempuan tersebut Istrinya Jadi kanat Isim Kanatnya tuh Hiya Kembali kepada Almar'ah Jika Perempuan itu Istrinya Atau perempuan itu Jariahnya Budaknya Atau perempuan itu Mahromnya Ya mahrom Ya itu artinya Orang yang haram Dinikahi Itu mahrom Maharuman nikah Huha Ya orang yang haram Dinikahi itu Namanya mahrom Kalau muhrim lain lagi Kalau muhrim Itu Orang yang sedang Ihrom Ada ikhrom haji Ada ikhrom umroh Itu tulisannya sama Ada mahrom Ada muhrim Yang muhroman Jangan dah jadi baca Ya begitu Jadi Au Mahroman Ya Atau mahrom Jadi itu perempuan mahromnya Min mahrimhi Daripada mahrom-mahromnya Pahya maahu karojuli Maka perempuan yang termasuk Istrinya Jariahnya Atau mahromnya Itu sama Karojuli Seperti laki-laki Sama aja Kita ketemu orang laki Ya assalamualaikum Dijawab waalaikumsalam Kita ketemu orang perempuan Yang perempuan itu Statusnya Istri kita Atau statusnya Dia Adalah Jariah kita Atau statusnya Dia itu adalah Mahrom kita Ya mahrom kita Kaka Adik Ya ponakan Ncang Ncing Nah itu namanya Ya mahrom Kita ngucapin salam Sama dah tuh Hukumnya Seperti kita ngucapin salam Kepada orang laki-laki Nah itu yang dimaksud Tapi kalau Bukan masuk Dalam kategori itu Nanti kita Dianjurkannya Jangan Kalau terjadi Pitnah Ya Nggak usah ngucapin salam Nggak usah jawab salam Kalau memang Terjadi pitnah Tapi kalau memang Tidak dikhawatirkan Adanya pitnah Silahkan Seperti kita rame-rame Seperti itu Tapi Ya selama Istrinya itu Perempuannya itu Istrinya Atau perempuannya itu Jariahnya Atau perempuannya itu Mahromnya Maka dia itu Seperti laki-laki Hukumnya bagaimana Maka disunnahkan Bagi tiap-tiap Satu daripada Keduanya Memulai Kepada yang lain Dengan salam Boleh Yang laki dulu Mau salam Mulai salam Atau yang perempuan dulu Mau mulai salam Silahkan Nah entar yang belakangan Tinggal Wajib jawab Salam Nah begitu Kalau perempuannya yang duluan salam Assalamualaikum Yang laki-laki Jawab salam Kalau yang laki-laki Ya duluan Mengucapkan salam Perempuannya wajib salam Jadi payus tahabu Disunahkan aja Tiap-tiap satu Daripada Untuk memulai Terhadap yang lainnya Dengan mengucapkan Salam Otomatis Kalau yang memulai Itu hukumnya Sunnah Nanti Yang belakangan Menjawabnya Hukumnya Wajib Wajibu alal akhari Dan wajib Atas yang lainnya Menjawab salam Rodus salami Yaitu menjawab salam Alehi atasnya Wa inkanat Ajna biyata Wa inkanat Kalau seandainya Adalah perempuan tersebut Ajna biyata Orang lain Bukan istrinya Bukan jariahnya Bukan mahrumnya Nah itu namanya Ajna biyata Ya berarti itu Perempuan ajna biyata Wa inkanat Jamilatan Kalau itu Perempuan cantik Yukhopul Ibtitanu Biha Dihawatirkan Nanti terjadi Pitnah Dengannya Lami salim Raju Ayha Maka Laki-laki Tidak perlu Mengucapkan salam Atasnya Kalau seandainya Dihawatirkan Nanti ada terjadi Pitnah gitu Ya itu Tidak Dianjurkan Untuk mengucapkan Salam Tapi kalau Tidak ada Pitnah Silahkan Seperti dirame-rame Kesendirian Walau salam Kalau seandainya Disalam juga Lami ajus Laha Maka tidak Ya Boleh Laha Bagi itu Perempuan Radul jawabi Menjawab Menjawab Salam Begitu Jadi kalau seandainya Ada perempuan cantik Ada laki-laki Mengucapkan Assalamualaikum Apalagi Ya main-main gitu Assalamualaikum Assalamualaikum Nah gitu Ya ini perempuan Tidak wajib Menjawab salam Karena itu nanti Terjadi Pitnah Apalagi Ya kelihatannya Laki-laki Memang Tidak sebenarnya Hanya mau Nggodain doang Nggoda Nggodain doang Tapi dibilang Assalamualaikum Nah ini bagi yang Perempuan Tidak wajib Menjawab salam Karena itu bisa Menjadikan Pitnah Nah seperti itu Laki-laki juga Tidak dianjurkan Untuk mengucapkan salam Ya karena memang Itu terjadi Pitnah Kecuali beda Kalau memang Tidak terjadi Pitnah Memang benar-benar Nah begitu Apalagi perempuannya Tidak satu Atau laki-laki Tidak satu Nah itu tidak Terjadi pitnah Boleh Siapa yang Memulai salam Silahkan Dan kebetulan Yang belakangan Itu dia juga Wajib menjawab salamnya Nah yang tidak Dianjurkan Untuk Memulai salam Dan tidak Wajib menjawab salam Apabila Disitu terjadi Pitnah Walam tu salim Dan juga Tidak perlu Untuk perempuan Mengucapkan salam Alayhi atas laki-laki Ibtidaan Permulaannya Jadi itu perempuan Juga tidak perlu Memulai Ya mengucapkan salam Fa'in salamat Nah kalau sekarang Perempuannya yang mulai Salam Perempuan dulu nih Sudara Yang mengucapkan salam Lantas tahi Kejawaban Maka Tidak Berhak Ya Dia dapat Jawaban Berarti itu Yang laki-laki Tadi Tidak wajib Menjawab salam Karena perempuan Tadi tidak berhak Mendapatkan jawaban Fa'in ajabaha Kalau seandainya Laki-laki itu Menjawab salamnya Perempuan Kurihalahu Maka hukumnya Dimakruhkan Wa'in kanat ajuzan Kalau perempuan itu Sudah tua Ajuz Ya Udah nenek-nenek Udah tua Kalau memang perempuan itu Ajuzan Nenek-nenek Layup Yang memang Tidak 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 Bisa Menimbulkan Pitnah Dengan nenek-nenek Tadi yang perempuan Jazak Maka boleh Antusan lima Maka itu perempuan Yang nenek-nenek Mengucapkan salam Ala rojuli Atas laki-laki Wa'ala rojuli Dan bagi laki-laki Rodus salami Wajib Menjawab salam Alayha Atas perempuannya Tadi Tuh begitu Makanya dulu Waktu saya lagi ngajian Memu'alim Saya Sejak udah tua ini Kalau ada ibu-ibu Yang pada musalaman Saya kasih aja dah Nah begitu Karena memang Ya udah kagak nyetrum lagi Katanya Nah begitu Kalau dijawab salam Saya jawab Saya jawab salam Nah ini nih Seperti itu Jadi Bukan lagi Karena apa Karena memang Takziman Dia pengen menghormati Mentakzim Jadi kata mu'alim Begitu Jadi Kalau seandainya Memang dia udah ajuz Yang udah tidak Menimbulkan fitnah Ya boleh aja dah Ya perempuan itu Mengucapkan salam Maka laki jawab salam Atas baliknya Wa izakana tinisa'u jam'an Kalau seandainya Perempuan itu banyak Kalau-kalau banyak kan Nggak akan menimbulkan fitnah Fai usallimu alaihinna rajulu Maka ini Ya laki-laki Mengucapkan salam Kepada kelompok itu Yang banyak tadi Awkana rijalu Atau laki-laki yang banyak Rijal Jam'an Satu kelompok Kasihuran yang banyak Pasal lamu Maka mereka Mengucapkan salam Alal maratil wahidati Atas satu orang perempuan Jazin Boleh Karena Satu kelompok Dengan satu Ya itu insya Allah Tidak menimbulkan fitnah Sehingga boleh Iza lam yukhob alaihi Apabila tidak dikhawatirkan Atasnya Wala alaihin Dan atas itu perempuan Wala alaihin Dan juga atas perempuan Aw alaihin Atas mereka laki-laki Pitnatan Akan satu Pitna Nah insya Allah Ya itu tidak terjadi Pitna Sehingga Boleh Ya satu kelompok Laki-laki Mengucapkan salam Kepada satu perempuan Atau Ya satu kelompok Perempuan Mengucapkan kepada Satu orang Laki-laki Walaupun itu Perempuan statusnya Bukan istrinya Bukan jariahnya Dan bukan Mahrumnya Maka itu Dibolehkan Karena apa Insya Allah Tidak memunculkan Pitna disitu Kami Meriwayatkan Di dalam kitab Sunan Abi Daud Dan Sunan Tirmizi Wabni Majah Dan Sunan Ibni Majah Wagai Ada nama Asma Itu adik Daripada Siti Aisyah Berarti putri Sahabat Abu Bakar As-Siddiq Ada juga Asma Itu putri Daripada Yazid Radiyallahu'an Semoga Allah Memberikan Keren buat Keduanya Yaitu Asma Dan Yazid Qalat Berkata Siapa Asma Binti Yazid Mara Alaina Rasulullah Sallallahu Alayhi Salam Finis Watin Nabi Pernah Lewat Di hadapan Kami Rombongan Orang-orang Perempuan Pasal Lama Alaina Maka Nabi Mengucapkan Salam Kepada Kami Nah Ini Dalilnya Jadi Kalau Kita Orang Laki-laki Ketemu Rombongan Orang Perempuan Boleh Kita Nabi Assalamualaikum Begitu Sebab Nabi Pernah Lewat Ketemu Rombongan Orang Perempuan Lalu Nabi Mengucapkan Salam Itu Riwayat Dari Asma Binti Yazid Begitu Berkata Imam Tirmizi Hadis 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 Riwayat Daripada Sunan Abi Daud Maupun Sunan Tirmizi Ya Imam Sunan Tirmizi Bilang Hadis Ini Hasan Dan Inilah Yang Aku Sebutkannya Kata Imam Tirmizi Lapzor Riwayati Abi Daud Ia akan Lapaz Riwayat Abi Daud Wa Amal Riwayat Tirmizi Adapun Riwayat Imam Tirmizi Papi Maka Di Dalam Riwayat Imam Tirmizi An Asma Ah Yaitu Riwayat Dari Asma Anna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Marrofil Masjidi Yauman Lewat Di Satu Hari Ketika Nabi Mau ke Masjid Ternyata Ada Satu Rombongan Dari Perempuan Yang Sedang Lalu Nabi Memberikan Isyarat Dengan Tangannya Bittas Limi Yaitu Dengan Mengucapkan Salam Salam Plus Dengan Memberikan Isyarat Dengan Tangannya Nabi Yang Mulia Nah Itu Jadi Dalilnya Ini Boleh Berarti Karena Nabi Pernah Melakukannya Dan Kami Telah Meriwet Dalam Kitab Imam Ibn Sunni An Jarir Ibni Abdillah Dari Sahabat Jarir Bina Abdillah An Rasul Allah Sallallahu Sallallahu Sallam Bahwasanya Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Marra Lewat Siapa Rasul Allah Al-Niswatin Atas Rombongan Orang-orang Perempuan Pasallam Maka Mengucapkan Salam Siapa Nabi Atas Mereka Rombongan Orang-orang Perempuan Nah Ini Juga Jadi Dalil War Warrawayna Fisuhihil Bukhari Ansah Libni Sa'adin Radiyallahu Anhu Dan kami Telah Meriwayatkannya Di dalam Kitab Sahih Bukhari Riwayat Dari Sahal Bin Sa'ad Radiyallahu Anhu Berkata Siapa Sahal Bin Sa'ad Kanat Fina Imratun Pada kami Ada rombongan Orang-orang Perempuan Kata Sahal Bin Sa'ad Kanat Fina Imratun Jadi Pada kami Ada Perempuan Kami rame-rame Ada perempuan Satu Kanat Fina Nah Nahnu Nahnu Biasanya Digunakan Buat Lebih Dari Dua Orang Gak mungkin Satu Kalau satu Kanat Piyah Imratun Nah disini Riwayatnya Kanat Fina Berarti Kami ini Orang-laki Rame-rame Kemudian Ada satu Orang perempuan Wapi Riwayatin Dalam Berita yang lain Kanat Lana Ajuzun Jadi Pada Diri kami Ada Satu Ajuz Satu Orang Nenek Jadi ada yang bilang Tadi Imro'ah Kalau Imro'ah Umum Bisa yang tua Bisa yang muda Tapi kalau dibilang Ajuz Nah berarti ini Nenek Yang sudah tua Nah itu Ada perempuan Katanya Tak Huzu Min Usuli Silqi Dia biasa Mengambil Dari Usuli Silqi Kalau kata kita Usuli Silqi Itu Ubi Ubi Singkong Singkong Dia biasa Ngambil Singkong Patat 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 Ruhu Pil Kidri Lalu Diletakkan Di dalam Periuk Ya Di dalam Periuk Ini biasanya Dilakukan oleh Perempuan Pada hari Jumat Nah ini Hadis ini Dalil Jumat Berkah Boleh Ya Begitu Jadi dulu Zaman Rasulullah Ada Seorang Perempuan Kalau tiap Hari Jumat Dia pasti Ngambil Ngambil Makanan Jaburan Seperti Biasaan Dia ngambil Singkong Ya Kalau di Kita gitu Singkong Terus ada lagi Seperti Gandum Gandum Ya Biji-bijian Dari gandum Itu dikumpulkan Nanti Diberikan Buat orang-orang Yang habis Sholat Jumat Ya Habis Sholat Jumat Nah Begitu Ini kebiasaan Daripada Ini orang Perempuan Ini Dalam Hadis Sahih Bukhari Ya Makanya Kalau sekarang Ada orang Banyak Istilahnya Jumat Berkah Kalau habis Jumat Pada dikasih Makanan Nah Ini dalilnya Boleh Kita bikin Sahih Bukhari Cuma Jangan sampai Gara-gara Ada banyak Makanan Wiridan Dilupain Musabiat Lupa Ya Karena habis Sholat Langsung Dibagiin Makanan Berebut Lagi Nah Itu yang Kurang Bagusnya Begitu Jadi Masjid Habis Sholat Jumat Pada berebut Makanan Nah Itu kurang Bagus Musabiat Dilupain Emang Apa Enggak Musabiat Sebab Ustaz Kalau Musabiat Kehabisan Makanan Nah Begitu Jadi Dalam rangka Jumat Barokat Tetap Wirid Itu Mesti Dibaca Nah Seperti itu Dan Kesannya Jangan pada Berebut Ya Kalau Kesannya Pada Berebut Keliatannya Umat Isra Pada Lapar Lapar Banget Begitu Ya Gak 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 Bagus Juga Agus Jumat Pada berebut Makanan Nah Itu Gak Bagus Emang Modelnya Kita Begitu Dikasih Berapa Juga Berebut Juga Begitu Mestinya Kita Pora Pora Ada Yang Ngasihin Kita Pora Pora Gak Perlu Ada Ngasih Kayak di Mekah Kan Begitu Ya Kita Kalau Di Mekah Orang Pada Berebut Bukan Kita Berebut Itu Kalau Kita Lagi Puasa Coba Lihat Itu Orang Pada Mau Ngasih Buka Puasa Orang Yang Mau Ngasih Nyari Kita Bukan Kita Yang Berebut Ncari Makanan Nah Begitu Ini Kadang Kadang Di Kita Begitu Abis Jumat Pada Rame Emang Apa Pada Berebut Makanan Musabiatnya Lupa Akhirnya Jadi Berkahnya Bagus Jumat Berkah Cuma Diatur Caranya Supaya Kesannya Lebih Bagus Nah Ini Ada Orang Perempuan Begitu Kebiasanya Min Usul Silki Itu Dia Biasa Ngambil Dari Semacam Ubi Kayu Singkong Lalu Ditaruh Dimana Diletakkan Pil Kidir Kidir Itu Semacam Priuk Kemudian Ditambahkan Lagi Dengan Biji-bijian Dari Gandum Sejenis Kacang Semacamnya Habat Min Syair Jadi Biji-bijian Dari Gandum Syair Apabila Kami Udah Selesai Sholat Jumat Jumat Kan Berarti Jumat Ini Hadis Sahini Maka Apabila Kami Para Sahabat Apabila Kami Udah Selesai Sholat Jumat Kami Akan Datang Kepada Perempuan Jadi Kami Yang Datang Kami Datang Kami Kami Mengucapkan Salam Itu Kepada Perempuan Kami Rame Datang Mengucapkan Salam Kepada Itu Orang Perempuan Ini Dalil Salam Maka Itu Perempuan Memberikan Subuhan Kepada Kami Habis Sholat Jumat Mereka Dikasih Subuhan Begitu Makanya Itu Bagus Misalnya Khotib Imam Muazzin Kalau habis Sholat Jumat Jangan Diajak Kemana Mana Dulu Ajak Ke Satu Tempat Suruh Pada Makan Begitu Mestinya Modalin Jadi Ini Khotib Kita Imam Kita Muazzin Kita Kalau habis Sholat Jumat Siapkan Hidangan Makanan Mau Di rumah Boleh Mau Di masjid Boleh Itu Namanya Dalam Raka Mencari Jumat Berkah Begitu Nah Ini Dulu Ada Seorang Perempuan Begitu Bapak Saudara Setiap Hari Jumat Dia Nyiapin Makanan Makanan Udah Siap Nah Sehingga Sahabat Tahu Kalau habis Sholat Jumat Dia pasti Dateng Kesitu Dia Ngucapin Salam Nah Ini Dalil Salam Rombongan Ngucapin Salam Kepada Satu Orang Perempuan Boleh Karena Tidak Menimbulkan Fitnah Nah Nah Kemudian Jawab Salam Itu Perempuan Setelah Maka Perempuan Tersebut Menyuguhkan Yaitu Makanan Makan Tersebut Kepada Kami Rombongan Jadi Menambahkan Dengan Biji-bijian Kacang Dan Sejenisnya Yang terbuat Dari Gandum Saya Warwain Nabi Sahih Muslimin Dan Kami Telah Merewetkan Dalam Sahih Muslim An Umihani Ya Binti Abi Talib Radiyallahu Anhumah Dari Umihani Binti Abi Talib Radiyallahu Anhumah Qalat Berkata Siapa Umihani Ataitun Nabi Sallallahu Sallam Saya Datang Berkunjung Kepada Nabi Sallam Yaum Al-Fatih Pada Yaum Al-Fatuh Yaum Al-Fatuh Saat Mekah Dita'lukan Ya Itu namanya Fatah Ya Putuh Asalnya Wahua Yagutasilu Sementara Nabi Sedang Mandi Ya Wafatimatu Tusat Tiruhu Ya Dan Fatimah Itu Ya Tusat Tiruhu Artinya Sedang Nutup Nutupinya Rasulullah Dialingin Amat Ya Fatimah Sebagai putri Rasulullah Sallallahu Ketika Kedatangan Siapa Umihani Pasal Lampu Maka Aku Menyampaikan Salam Tuh Jadi Ini dalil Bahwa Orang Perempuan Kalau Didampingin Ami yang lain Boleh Mengucapkan Salam Kepada Orang Laki Sebab Umihani Pada saat Itu Didampingin Sama Siapa Sama Putrinya Rasulullah Yaitu Si Fatimah Ya Sehingga Dia Mengucapkan Salam Dan Saya Sebutkan Itu Hadis Paslun Ini Satu Pasol Wa Amma Ahlul Zimmati Adapun Ahli Zimmah Artinya Ahli Zimmah Itu Kapir Zimmi Kan Kapir Ada Dua Ada Kapir Harbi Ada Kapir Zimmi Kalau Kapir Harbi Itu Yang Menyerang Umat Islam Kalau Kapir Zimmi Itu Mereka Yang Wajib Dilindungi Karena Memang Dia Tidak Menyakiti Umat Islam Sehingga Umat Islam Wajib Melindungi Mereka Maka Berbeda Pendapat Siapa Ashab Kita Imam Shafi Terkait Tentang Ahlu Zimmah Maka Memutuskan Mereka Kebanyakan Para Ulama Bahwasanya Tidak Boleh Memulai Mengucapkan Salam Kepada Mereka Itu Kata Ashab Kita Imam Shafi Menurut Merekaul Yang Paling Sohih Walaupun Ada Perbedaan Pendapat Disini Ada Yang Boleh Ada Yang Tidak Tapi Menurut Ashab Merekaul Yang Paling Sohih Itu Mereka Memutuskan Tidak Boleh Mengucapkan Salam Kepada Mereka Yaitu Ahlu Zimah Berkata Ulama Yang Lain Itu Tidak Haram Artinya Tidak Boleh Bukan Berarti Itu Kalau Mengucapkan Salam Itu Haram Kepada Ahli Zimah Artinya Itu Bukan Berarti Hukumnya Haram Artinya Sebaiknya Jadi Ketika Kita Mengucapkan Salam Kepada Ahli Zimah Itu Bukan Haram Tetapi Itu Makruh Hukumnya Sehingga Yang Terbaik Tidak Perlu Dia Mengucapkan Salam Fain Salam Al Muslimin Nah Kalau Sekarang Berbalik Mereka Yang Mengucapkan Salam Kepada Orang Muslim Jadi Bukan Orang Islamnya Yang Mengucapkan Salam Kepada Ahli Zimah Kalau Orang Islamnya Hukumnya Tidak Perlu Tidak Boleh Nah Tidak Boleh Disini Bukan Berarti Haram Ya Tidak Boleh Nanti Makruh Nah Sekarang Terbalik Bapak Saudara Kalau Mereka Yang Mengucapkan Salam Kepada Orang Muslim Maka Ya Dia Ini Para Ulama Berpendapat Terkait Tentang Jawabannya Bagaimana Karena Dia Sudah Mengucapkan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Siapa Yang Mengucapkan Salam Mereka Ahli Zimah Nah Bagaimana Sikap Kita Orang Islam Nah Ini Ashab Kita Punya Pendapat Jawab Nah Jawabnya Bagaimana Wa Alaikum Jawabnya Waalaikum Wa Dan Tidak Perlu Ditambahkan Atasnya Jadi Wa Alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Alaikum Jawabannya Wa Alaikum Jadi Kalau Ada Orang Ahli Zimah Kadang Kadang Mereka Kan Ya Karena Memang Pergaulan Amal Bagus Sama Orang Islam Mereka Ketika Dateng Tahu Ya Pengen Dia Ya Seperti Kita Orang Islam Ngucapin Salam Bahkan Salamnya Cakep Cakep Bagus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Kita Jawab Waalaikum Nah Begitu Aja Wa Alaikum Atau Ada Juga Yang punya Pendapat Wa Alaikum Salam Tapi Rahmatullahi Salam Salam Al-Qa Al-Qa Rahmat Rahmat Nah Allah Itu Hanya Buat Orang Yang Beriman Itu Ada Pendapat Begitu Yang Pertama Bila Waalaikum Tapi Nanti Ada Pandapan Waalaikum Assalam Tapi Nika An Wah Rahmatullahi sebab nilai-nilai rahmat dan keberkahan itu hanya diberikan buat orang yang beriman, tapi kalau salam selamat, selamat pagi selamat sore selamat siang, itu kan buat siapa aja, makanya ada yang bilang, waalaikum, ada yang bilang waalaikumussalam, cukup segitu aja ya mereka pun kagak paham ya kalau kita, waalaikum juga udah cakup bener, ya, assalamualaikum waalaikum gitu aja, ya begitu, gak paham ditanya, kok waalaikum doang, kagak begitu jadi itu, ashab imam shafi'i bilang, jawabnya waalaikum tapi kalau seandainya nanti ada yang punya pendapat waalaikumussalam itu juga masih boleh ya, tapi jangan wa rahmatullah sebab rahmat Allah, itu yang dapat rahmat cuma satu orang beriman rahmat itu hanya diberikan kepada orang yang beriman wa barakatuh, keberkahan juga sama ya, jadi gak usah ditambahin ya, cukup waalaikum wahukiyah ya, atau wahaka akdol kudoti dan telah menceritakan akdol kudoh pakarnya ya, ilmu hukum al-mawardi jadi kalau orang sekarang bilang akdol kudoh itu pakar ilmu hukum ya, jadi dia memang ahli dalam bidang hukum siapa? imam mawardi ya, wahaka akdol kudoh al-mawardi ya, pakar hukum yang bernama imam al-mawardi wajahan ya, ada satu jalan libat di ashabina tuh, kepada sebagian ashab kita kata imam mawardi ini ahli hukum ini dia pakar hukum ada jalan lagi solusinya untuk sebagian sahabat kita bilang begini boleh memulai mereka dengan salam nah, begitu aja sampai asalamu alaik saja dan kagak perlu menyebutkan dengan lapas jama asalamu alaik sebab salam keselamatan itu umum sama siapa aja boleh ya, kata imam mawardi dan dia merupakan pakar hukum ya, boleh kita ambil ya, salamu alaik tapi bentuknya bentuk muprod jangan bentuk jama kalau tadi wa'alaikum bentuk jama cukup segitu tapi kalau kita pakai asalam pakai bentuk ya, mukhotob jangan bentuk jama ya, jadi bilab zil jam ih le jadi jangan dengan lapas jama wahakal mawardi dan telah menceritakan imam mawardi wajahan akan satu jalan lagi bahwasannya boleh dia menjawab alaihim atas mereka ahlu zimah izab tadu apabila mereka ahlu zimah sudah mengucapkan wa'alaikumussalam dibilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ahlu zimah bilang begitu maka kita sebagai orang muslim boleh menjawabnya dengan ucapan wa'alaikumussalam pendapat siapa pendapat imam mawardi walakin layakulu akan tetapi ya, gak perlu dia ucapkan warahmatullahi gak perlu dia ucapkan warahmatullahi wahazani wajhani shazani wa mardudani dan ini dua jalan shaz dan mardud begitu ya, tapi itu sebagai ilmu ya, imam mawardi yang membolehkan tapi kalau menurut ashab kita yang tadi ya, wa'alaikum cukup jawabannya begitu kalau kita memulai gak usah ya, jadi kalau ada ahli zimah kita gak perlu mengucapkan assalamualaikum gak perlu ya, tapi kalau udah mulain dia bilang assalamualaikum ya, kita jawabannya wa'alaikum nah, begitu nah, muncul ya, satu pendapat lain seperti yang di ucapkan oleh imam mawardi boleh kita ucapkan dengan kata-kata assalamualaikum kemudian nanti kita boleh menjawab wa'alaikumussalam atau wa'alaikassalam cukup sampai salam saja tidak perlu ditambahin warahmatullahi wabarakatuh cukup saya kira mengingat waktu nanti baru ruwainat pisahihi muslim wa'alaikumussalam wa'alaikumussalam bismillahirrahmanirrahim artina pidunniah hasalah wa bil akhirati hasalah waktina ada benar wa sallallahu aleyhi wa'alaikumussalam wa'alaikumussalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.